Raja Wali Emas, Jilip 34. Setelah berhasil memisah dua orang muda yang bertanding hebat itu, Beng San berdiri memandang dengan penuh kekaguman dan keheranan. Ia bingung juga karena menurut putrinya, Cui Bi, di sini ia akan bertemu dengan putranya, putra Bigoat yang bernama Kong Bu. Tidak taunya sekarang ada dua orang pemuda yang bertanding sedemikian hebatnya, sama-sama muda, sama-sama gagah dan yang aneh, ia merasa seakan-akan sudah mengenal wajah keduanya. Cui Bi serta-merta menghampiri Kong Bu dan menarik tangan kakak tirinya ini, dibawa mendekat kepada ayahnya. Buko, inilah ayah. Ayah, inilah kakak Kong Bu. Keduanya berdiri saling pandang seperti terpesona. Beberapa detik kemudian, menitiklah dua air metu dari metu Beng San dia seakan-akan melihat Bigoat dalam diri Kong Bu, mulut itu, metu itu. Ayah Kong Bu lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Beng San, anakku, kau anakku. Beng San lalu memeluk bundaknya, mendekat kepala putranya itu seperti ia mendekat kepala Bigoat, istri yang amat dikasihinya dahulu. Terima kasih, Tuhan. Kau telah mempertemukan kami dalam keadaan begini. Memang selama ini Beng San selalu berkhawatir kalau-kalau anak-anaknya dari Bigoat dan Kuahal akan dididik orang untuk membenci dan memusuhinya. Ayah, terus terang saja, memang tadinya anak datang mengandung pikiran yang tak baik terhadap ayah. Syukur anak bertemu dengan adik Cui Bi, kata Kong Bu yang jujur. Berseri wajah Beng San Cui Bi anak baik. Ia berdiri dan licu lalu mendekati Kong Bu, memandang dengan wajah berseri. Kong Bu koko, ini ibuku, kata Cui Bi memperkenalkan. Kong Bu memandang sejenak, melihat wajah cantik berseri-seri, lalu ia pun menjatuhkan diri berlutut. Anak Kong Bu mengaturkan hormat. Sepasang matu yang bening itu menjadi basah. Suaranya menjadi serah karena terharu ketika wanita ini merangkul Kong Bu sambil berkata, Kawan aku, belasan tahun aku menanti-nanti datangnya saat ini. Ayahmu sangat banyak menderita karena memikirkan kau, anak. Diam-diam Kong Bu terharu sekali. Sama sekali tak pernah ia membayangkan bahwa ibu tirinya adalah seorang wanita yang selain cantik jelita dan gagah, juga demikian baik hati dan mau menerimanya sebagai anak dengan tulus ikhlas. Hal ini tak dapat disangka lagi, tidak mungkin sikap seperti ini dibuat-buat dan diam-diam. Ia makin bersyukur bahwa ia telah percaya akan segala omongan adik tirinya, Chu Ibi. Dalam kegirangan dan keharuannya, Kong Bu teringat kepada lawannya, maka ia segera berkata kepada ayahnya, Ayah, dia adalah anak, siluman bektina Kuahang yang telah merusak hidup mendiang ibuku. Harap ayah jangan khawatir, biar ku binasakan dia. Hem, Kong Bu bocah sombong, kau ingin mengandalkan teman banyak untuk menjual agak? Kau kira aku takut? Boleh maju mengeroyok? Aku sinli takkan mundur setapak. Sementara itu, ketika Beng San dan Licu mendengar kata-kata Kong Bu tadi, suami istri ini berdiri terkesima dan mereka memandang kepada sinli seperti patung. Anehnya, wajah Beng San pucat sekali dan air mati makin deras mengalir dari sepasang mati licu. Tian yang maha adik Beng San akhirnya mengeluh. Sudah terasa di hatiku tadi, aku, aku seperti mengenali wajahnya. Beng San melangkah mendekati sinli yang memandang dengan matlah, tajam curiga. Kau, kau anak Hong Hong. Kau, kau juga anakku, anakku dengan kedua lengan dikembangkan, Beng San hendak memeluk sinli. Pucat seketika wajah sinli dan ia cepat-cepat menghindarkan diri. Bohong. Aku bukan anakmu. Bukankah kau yang bernama Tan Beng San? Berseri wajah Raja Pedang ini, girang bahwa putranya, keturunan Kuah Hong, ternyata mengenal namanya. Dengan penuh gairah dia menjawab, Betul, anakku, betul, akulah Tan Beng San. Muka sinli mengeras. Bagus, memang kedatanganku ini hendak bertemu dengan Tan Beng San ketua Tai San Pai. Menurut ibuku, engkaulah salah seorang di antara mereka yang menjadi sebab kematian ayahku dan sebab kesengsaraan hidup ibuku. Tan Beng San, kau harus ikut dengan aku ke Lulian San untuk menghadap ibuku dan menerima hukuman yang akan diputuskan oleh ibu sendiri. Semuanya kaget mendengar ini, kecuali Beng San yang mendengarnya dengan senyum duka. Kanda sinli tiba-tiba huicu berseru dan mendekati pemuda ini. Dalam sedih dan bingungnya nona ini sampai lupa diri dalam panggilannya yang demikian penuh perasaan dan mesra. Jangan, jangan kau memusuhi paman Tan Beng San, ahaha, kenapa jadi begini gadis itu lalu menangis terisak-isak. Kening sinli berkerut. Kekerasaan hatinya tertusuk dan kelemahannya tersinggung. Akan tetapi ia mengerahkan perasaan, menyentuh tangan huicu yang diulurkan. Hanya sedetik saja tangan mereka bersentuhan, dan pemuda ini berkata, suaranya halus namun penuh ketegasan. Dinda huicu, menjauhlah kau, urusan ini tak dapat dirubah lagi. Ini kehendak ibu dan aku harus berbakti kepada ibu, biar untuk itu aku harus berkorban nyawa sekalipun. Ibu selamanya hidup menderita, ditinggal ayah dan dihina banyak orang, kalau aku sebagai putera tunggalnya tidak berbakti kepadanya, habis apa balasku terhadap ibu yang telah melahirkan aku? Dinda, jangan kau turut-turut, jangan beratkan hatiku, mundurlah. Kalau begitu kau memang patut mampus. Tiba-tiba Kongbu membentak dan pemuda ini mengirim pukulan keras sekali. Sinli mendengus dan mengangkat tangan menangkis. Duh, dua lengan tangan yang sama kuatnya bertemu, membuat tubuh keduanya terpental ke belakang tiga langkah. Kongbu masih hendak menyerang lagi namun Beng San segera berseru. Kongbu, tahan. Jangankah serang dia. Sinli, kau adalah anakku, kau mau mengaku atau tidak, kau adalah anakku Beng San berseru dengan suara parau. Kongbu terpaksa melompat mundur dengan hati gemas, akan tetapi dia tidak berani membantah kehendak ayahnya. Juga cuwi bi yang sudah tahu akan semua hal ini karena ia pernah mendengar dari ibunya tentang kuahong, sekarang mendekati Kongbu dan memegang tangannya, memberi isyarat agar supaya kakak dirinya ini tidak ikut campur. Melihat betapa suaminya meratap-ratap dengan hati hancur, sementara Sinli berdiri tegak dan tegap, sikapnya angkuh membayangkan sikap kuahong dahulu, licu dapat merasakan betapa hancurnya hati suaminya itu, betapa suaminya saat ini seperti ditampar mukanya, seperti dibuka matanya akan akibat dari perbuatannya yang lalu. Licu adalah seorang wanita bijaksana, seorang yang berpandangan luas dan memang pada dasarnya berbudimulia. Ia tidak hanya berkasihan kepada suaminya yang tercinta, akan tetapi juga kasihan kepada Sinli yang tidak berdosa apa-apa tetapi seakan-akan sekarang memikul akibat dari dosa yang dilakukan ayah bundanya. Aku tidak percaya kau ayahku, Sinli membentak. Ayah sudah mati dan kau adalah seorang di antara mereka yang menyebabkan kematiannya. Aku harus percaya kepada ibuku seorang dan kau mau tidak mau harus ikut aku menghadap ibuku. Licu bergerak ke depan dan menghadapi Sinli. Ia menahan-nahan keluarnya air matanya. Memang harus dikasihani wanita ini. Kalau ada wanita yang merasa perih dan tertusuk hatinya menghadapi semua peristiwa ini di alah orangnya. Pada waktu yang sama, dia harus menyaksikan pertemuan antara suami dan dua orang anak yang terlahir dari dua orang istri suaminya yang lain. Akan tetapi dasar ia berwatak berbaik, ia tidak merasa sakit hati malah merasa kasihan sekali, baik kepada suaminya maupun kepada anak-anaknya itu. Sinli, aku adalah Cialicu, istri Tan Beng San. Akulah saksi utama bahwa kau adalah benar-benar anak suamiku ini, kau anak Tan Beng San dan Kuahong. Jangan kau melawan ayahmu sendiri, nak. Kau anak suamiku, juga anakku, meskipun anak tiri tapi kuanggap kau anakku sendiri. Majulah, berilah hormat kepada ayahmu, Sinli, seperti yang kau lihat tadi dilakukan oleh Kongbu, juga anak kami yang lahir dari Kwee Bigoat. Berdosa melawan orang tua sendiri, Sinli. Pemuda itu memandang dengan metel, terbelalat tajam. Hanya ibu yang ku percaya. Ibu menyatakan bahwa Tan Beng San adalah musuh ibu yang harus ku seret ke depan ibu di Lul Yang San. Malah ibu berpesan, wanita yang bernama Cialicu adalah musuh besarnya dan harus ku bunuh. Terdengar jerit kemarahan dan Kwee Bigo sudah melompat maju menerjang dengan pedang terhunus. Traangga. Pedang gadis ini terangkis oleh pedang Sinli. Demikian keras pertemuan senjata ini sampai keduanya mundur tiga langkah, saling pandang dengan meto berapi-api. Dengan pedangnya Kwee Bigo menuding ke arah muka Sinli sambil berseru marah. Keparat kau. Sombong dan jahat, seperti orang yang menjadi ibumu. Ketahuilah, ibumu itulah yang jahat, bagaikan iblis betina. Dunia Kang Ong tahu belaka akan hal ini. Ibunya iblis, anaknya pun seran. Cui Bi, diam kau licu membentak dan menarik tangan anaknya. Memang betul ucapan Cui Bi tiba-tiba saja Lieng berteriak dan gadis ini pun sudah mencabut pedang. Siluman betina Kwe Hong orang terjahat di dunia, anaknya pun bukan orang baik. Aku masih ada perhitungan dengan siluman Kwe Hong yang belum ku tagih. Seperti juga Cui Bi tadi, Lieng saking marah melihat anak musuh besarnya, menerjang dengan pedang diputar. Hebat sekali serangan ini, sinar pedang itu sampai menyerupai payung lebar yang mengurung diri Sinli. Kembali Sinli menggerakkan pedangnya menangkis dan dua orang muda itu terpental ke belakang. Adik Lieng, jangan huicu mengejar sambil terisak-isak dan menarik tangan Lieng mundur. Janganlah, kau jangan serang dia, bisik huicu dengan muka pucat dan pipi basah air mata. Menghadapi Kongbu, Cui Bi, dan Lieng yang memandang padanya seolah-olah hendak menelannya bulat-bulat itu, Sinli tersenyum mengejek, Hem, ada kabar akan didirikannya Tai San Pai, yang katanya diketuai seorang ahli pedang yang berkepandayan tinggi. Kiranya hanya tukang keroyok. Hayo Tan Beng San, kalau memang kau tidak suka kusret ke Lulian San, terpaksa aku menggunakan kekerasan. Ataukah hengkau hendak menggunakan anak-anakmu untuk mengeriok? Majulah kalian, siapa takut kepadamu? Jahanam jangan sombong kau Kongbu yang berdarah panas itu tak dapat menguasai hatinya lagi, segera ia menerjang dengan pedang di tangannya. Gerakan Kongbu ini otomatis disusul oleh Cui Bi dan Lieng, sehingga sekaligus Sinli menghadapi serangan tiga orang muda itu. Tingkatnya adalah tak berbeda jauh dengan seorang di antara mereka, bahkan dibandingkan Cui Bi, kiranya sukarlah dia mengatasi gadis ini. Akan tetapi Sinli memiliki keberanian yang tak kenal batas dan ketabahan hatinya membuat dia nekat. Pedangnya diputar dan terang-terang-terang terdengar suara nyaring di susul munkratnya bunga api. Licu dan Beng San berteriak-teriak melarang, juga Huicu berteriak-teriak memanggil nama Lieng. Hanya Kun Hang yang berdiri seperti patung, tak tahu harus berbuat apa. Ia sudah mulai mengerti akan duduknya perkara, dan ia benar-benar merasa bingung. Kun Hang menarik napas panjang dan berkata seorang diri, hukum karma, orang tua yang menanam, anak-anak yang memetik buahnya. Mendadak berkelebat bayangan orang yang didahului oleh lengking tinggi, Sinar pedang menderu dan bunyi cambuk berdetar-detar di udara sehingga membuat tiga orang muda yang mengeroyok Sinli terkejut dan cepat meloncat mundur sambil melindungi tubuh dengan pedang masing-masing karena entah dari mana datangnya, ujung cambuk yang ada anak panahnya menyerang bagian-bagian berbahaya tubuh mereka. Hai hai hai, Beng San pengecut. Melepaskan anjing-anjing cilik untuk mengeroyok Sinli. Anakku Sinli, jangan takut. Ibumu datang. Tau-tau di situ telah berdiri seorang wanita cantik dan bermata liar, memegang cambuk yang berekor lima batang anak panah hijau. Kuahong, wanita yang selama belasan tahun menyembunyikan diri itu sekarang muncul tiba-tiba di tempat itu dengan sinar mata penuh mengandung nafsu membalas dendam, sepasang matu yang masih bening akan tetapi amat liar dan ganas. Hang Moe Beng San berseru. Akan tetapi suaranya terhenti karena lehernya serasa tercekik. Ia sudah melangkah maju dua tindak lalu berdiri seperti patung, sinar matanya membayangkan kedukaan hebat. Ha 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 ha, Beng San, masih merdu suaramu memanggil aku. Hang Moe, alangkah merdunya. Ha ha ha, Beng San, kau masih pandai merayu, hik hik hik. Hang Moe, apakah kau tidak dapat menyudahi saja urusan lama? Lihat, anak kita sudah begitu besar, Hang Moe, dan demi Tuhan, janganlah kau bawa anak kita terseret-seret ke dalam urusan kita, kata pula Beng San dengan suara menggetar. Kembali Kuahong tertawa. Beng San, apakah kau tidak ingat betapa dauluka selalu menyakiti hatiku, menolakku dan membiarkan aku hidup merana sendiri? Membiarkan aku berubah menjadi iblis. Hai hai hik, sejak kecilku pelihara, ku gembleng supaya setelah besar dapat membalaskan sakit hatiku terhadapmu, sekarang tibalah saatnya. Sinli, anakku, inilah orangnya yang sudah merusak hidup ibumu. Kau turun tanganlah, bunuh dia. Kau jangan takut, ada ibumu di sini. Tangan Sinli yang memegang pedang menegang, lalu menggetar, akan tetapi bibirnya bertanya, lirih, ibu, benarkah dia itu ayahku? Tak peduli dia itu apamu, dia seorang yang jahat melebih binatang, patut kau binasakan. Dia menyanyiakan kau. Dia makhluk jahat, perusak hati wanita. Bunuh dia. Tiba-tiba lieng yang sejak tadi memandang marah kepada kuahong, menerjang maju menggerakan pedangnya mengancam kuahong. Kuahong, kau siluman betina jahat, dengarlah. Aku kuili yang dari hoasan pai. Ingatkah kau betapa kau mengusir ayah dan ibuku memasuki imkan kok, membiarkan mereka mati tidak hidup pun tidak? Sekarang kau hendak mengacau lagi di taisan, ah, dosamu sudah bertumpuk-tumpuk, hari ini aku akan membalaskan sakit hati orangtuaku. Pedang gadis ini menyerang seperti kilat cepatnya sehingga kuahong menjadi terkejut juga dan cepat mengelak. Untuk sejenak wanita ini tercengang, dan hanya mengelak ke sana kemari atas desakan lieng. Kau, kau, anak Tio Buwe dan Kuilok? Kau lahir di imkan kok? Hihi, lucu sekali, kau berani melawan aku mulailah ia menangkis dan balas menyerang. Sementara itu, Sinli sudah memandang kepada Bengsan dengan mata mendoli. Dan melihat ibunya sudah bertempur, ia melempar semua keraguan dan menganggap bahwa dia dan ibunya sedang berada di tempat musuh. Maka, cepat ia menusukan pedang ke arah dada Bengsan sambil berseru. Kau musuh ibuku, harusku bunuh. Bengsan mengeluarkan keluhan panjang. Peristiwa yang terjadi di hadapan matanya ini membuat seluruh tubuhnya lemas, matanya berkunang dan hatinya rusak, maka serangan Sinli puterannya sendiri itu tak dihiraukan. Terang. Pedang Sinli membentur sebatang pedang lain yang digerakkan secepat kilat. Cui Bi sudah menangkis pedang itu dengan meco berapi-api. Keparat, jangan ganggu ayah. Pedangnya terus menyerang dan di lain detik Sinli sudah bertanding hebat melawan Cui Bi. Tadinya Kong Bu hanya menonton saja. Biarpun munculnya Kuah Hang mendatangkan rasa panas di hatinya karena teringat bahwa wanita inilah yang menyebabkan ibunya mati ngenes, namun karena Kuah Hang sedang berhadapan dengan ayahnya, dia tidak berani mencampuri dan menanti saat baik. Sekarang saat itu tiba, yaitu setelah Kuah Hang bertempur melawan Lieng, kekasihnya. Tentu saja ia tidak bisa tinggal diam, apalagi karena maklum bahwa wanita itu lihai sekali dan Lieng bisa berbahaya kalau melawannya seorang diri saja. Kuah Hang wanita busuk, ibuku Kuei E. Brigoat meninggal dunia akibat merana karena kejahatanmu. Lihat pedangku menamatkan riwayatmu bentaknya sambil menerjang. Tidak heran hati Kuah Hang mendengar ini karena memang ia sudah tahu akan pemuda ini. Sudah lama juga ia mengikuti puteranya sehingga ia tadi mendengar bahwa pemuda gagah ini adalah putera Kuei E. Brigoat. Tanpa berkata apa-apa ia segera menangkis dan menghadapi Kong Bu dan Lieng dengan gerakan aneh dari pedang dan cambuknya. Beng San susah sekali hatinya melihat pertempuran-pertempuran itu. Beberapa kali Lichu hendak mencabut pedang dan ikut menerjang maju, akan tetapi melihat betapa suaminya menjadi amat sedih, ia pun tidak tega. Lichu dapat menyelami sepenuhnya kesedihan hati suaminya. Siapa tak akan sedih melihat kedatangan seorang putera yang datang-datang menjadi musuh. Kun Hang yang bingung juga melihat Hei Chu dengan muka pucat berdiri memandang Sin Li, merasa bahwa encik dirinya itu memang keterlaluan. Kalau ada urusan lama, mengapa diteruskan sampai sekarang, malah seorang anak disuruh melawan ayahnya sendiri. Tak terasa lagi kakinya melangkah mendekati pertempuran, langsung ia mendekati Ku Hang dan berkata, suaranya lantang. Encik Ku Hang, kalau ayah melihat kelakuanmu hari ini, tentu akan marah sekali. Ku Hang kaget dan melirik heran. Biarpun dikeroyok dua oleh Kong Bu dan Lieng, ia masih sempat memperhatikan pemuda tampan yang aneh, yang berani menegurnya dan memanggil encik ini. Bocah, kau siapa? Aku adalah adik tirimu, ayahku kuatin siong ibu kulim siang HWA. Kelakuanmu hari ini sungguh tidak patut. Seharusnya kau mempertemukan anakmu dengan tanbeng santai hiap sebagai anak dan ayah dengan mengubur persoalan-persoalan lama. Keparat, tutup mulut kau. Sebuah anak panah hijau di ujung cambuk menyambar pundak Kun Hong. Akan tetapi anehnya, anak panah itu tidak mengenai sasaran biarpun tadi kelihatan sudah jitu. Kua Hong terkejut, apalagi ketika melirik ke arah gerak kaki Kun Hong yang tidak karuan itu. Siapa namamu? Kua Kun Hong? Enci, kau turutlah permintaanku, kata Kun Hong girau. Kun Hong, kau adikku, seharusnya kau membantuku. Tanbeng San itu orang jahat, dia harus membayar hutangnya. Terpaksa Kua Hong memutar cepat cambuknya untuk mendesak lieng dan kongbu karena selagi dia bercakap-cakap, dua orang muda itu mendapatkan kesempatan untuk menekannya. Tidak bisa, Enci Hong. Kau yang tidak patut. Setan, mampuslah. Kini dua batang panah menyambar, satu ke ulu hati satu lagi ke arah kepala Kun Hong. Serangan ini hebat sekali dan memang amat keji hati Kua Hong, menyerang adik tirinya sendiri secara mendadak seperti itu. Akan tetapi kembali ia melengak karena dua batang anak panahnya tidak mengenai sasaran, sedangkan Kun Hong hanya terhuyung-huyung saja. Semakin khawatir hati Kua Hong, baru orang-orang muda ini saja sudah begini hebat. Kalau sampai Beng San dan Li Cu turun tangan, jangan harap ia akan dapat membalas dendam, malah-malah sangat boleh jadi ia dan puteranya akan tewas di tempat itu. Sementara itu, melihat Kua Hong dan puteranya terdersak, Beng San tak dapat menahan lagi. Betapapun lihainya, tapi menghadapi Kui Bi yang marah itu Sin Li mulai terdersak, sedangkan Kua Hong juga payah menanggulangi kemarahan Kong Bu dan Li Eng yang amat lihat ilmu pedangnya. Tentu saja ia tidak ingin melihat pertumpahan darah terjadi di antara keluarganya sendiri. Berhenti. Tahan senjata, hentikan pertempuran serunya berkali-kali. Ketika orang-orang muda itu nekat tidak mau berhenti, Beng San menggerakkan kedua lengannya berkali-kali dan, angin dingin yang luar biasa kuat menyambar ke depan dan membuat mereka yang bertempur itu terhuyung-huyung ke belakang. Kua Hong mengeluarkan bunyi lengking marah dan kecewa. Sin Li anakku, hayo kita pergi saja. Ia menyambar tangan Sin Li dan membawanya pergi melompat dari tempat itu. Setetah bayangan dua orang ini lenyap, terdengar suara Kua Hong, melengking nyaring, Beng San manusia tak berjantung. Boleh kau tertawa atas kemenanganmu, akan tetapi tunggu saja pada hari pembukaan, hendakku lihat apakah kau masih ada muka menjadi ketua Tai San Pai, hai hai hai. Buko mari kita kejar dan bunuh mereka. Cui Bi berseru. Hayo Kong Bu menjawab dan keduanya berlari maju hendak mengejar, malah Li Eng juga tidak ketinggalan. Kong Bu, kenapa kau tidak melakukan perintahku? Mendadak sesosok bayangan melayang turun dan tahu-tahu seorang kakek tinggi besar bermuka bengis sudah berdiri menghadang. Li Eng sampai mengeluarkan teriakan saking kagetnya karena ia segera mengenal kakek ini yang pernah menculik dia dan Hui Chu. Kong Kong Bu juga berseru, nyerang dan kaget. Sementara itu, ketika Beng San melihat munculnya kakek ini, wajahnya berubah. Cepat ia mengangkat tangan menjura dan berkata, Gau, ayah mertua. Sembun KWI, kakek itu, tertawa bergelak, hahaha, sebutan palsu itu masih saja kau pakai? Siapa yang tidak tahu akan kepalsuan hatimu? Eh, Kong Bu, kenapa kau berbaik dengan mereka ini? Kakek, aku mengejar Kuahong, bukankah dia musuh besar kita? Betul, akan tetapi kau melupakan laki-laki ini, dia menuding ke arah Beng San dialah yang membuat ibumu tidak panjang usia. Dia tergila-gila pada wanita lain, meninggalkan ibumu sampai ibumu mati merana. Kita harus memusuhi dia. Kakek, akan tetapi dia, ayahku. Huh, ayah macam apa? Kau kena dibujuk orang matanya liar menyapu ke kanan-kiri. Hayo pergi, tempat ini tak patut untukmu. Tapi, Kong Kong, Kong Bu meragut dan menoleh kepada ayahnya. Tidak ada tapi, hayo kau ikut aku pergi. Kau berat ayah keparat yang baru saja kau lihat sekarang ini ataukah kakekmu yang memelihara dan mendidikmu sejak kau masih bayi suara songbun kwe menggeledek dan matanya melotot. Terjadi pertarungan dalam hati Kong Bu. Baru saja dia mengalami kebahagiaan bertemu dengan ayahnya, terutama sekali dengan lieng di tempat yang penuh damai itu. Baru saja hatinya dipenuhi dengan kebanggaan akan ayahnya, yang menyentuh hati baktinya untuk membela ayah dan memusuhi Kua Hong. Akan tetapi kemunculan kakeknya ini sekaligus membuyarkan segala yang indah-indah itu, memuka matanya bahwa di sana masih ada arwah ibunya yang menghendaki dia menuntut balas, tidak hanya kepada Kua Hong, akan tetapi juga kepada Beng San yang meninggalkan ibunya. Hati dan perasaan Kong Bu ketika itu terbelah-belah, terbagi-bagi, sebagian besar condong kepada lieng, sebagian lagi pada ayahnya dan sebagian pula kepada kakeknya. Kong Bu suara songbun kwe menggetar penuh kemarahan. Jika kau tidak mau pergi bersamaku, Biarlah mulai saat ini juga aku songbun kwe bukan kakekmu lagi, melainkan musuh besarmu, biarlah lain saat aku mengadu nyawa denganmu. Kong Kong Tetapi songbun kwe sudah tidak mau menjawab lagi, melainkan membalikan tubuh dan melompat pergi dari situ. Dengan muka pucat dan wajah sedih sekali Kong Bu terpaksa melompat juga, kemudian mengikuti kakeknya meninggalkan tempat yang disenanginya, orang-orang yang disayanginya. Sunyi keadaan di situ setelah kakek dan cucunya itu lenyap bayangannya. Li Eng dan Hoi Chu saling pandang dengan muka sedih dan kecewa. Kun Hang sejenak berpandangan dengan kwee Bi, akan tetapi kwee Bi segera menundukkan muka, ngeri melihat wajah Beng San yang berdiri di situ dengan kedua kaki terpentang, kedua lengan bertumpang di atas dada. Li Chu memandang suaminya dengan mata basah. Orang gagah ini berdiri tegak. Mukanya yang tampan dan gagah itu merah sekali, malah hampir hitam. Alisnya terangkat, matanya menakutkan seperti mengeluarkan api dan kilat. Sebuah tangan yang halus menyentuh pundak kirinya. Beng San melirik dan melihat wajah istrinya yang berusaha tersenyum membesarkan hatinya. Perlahan-lahan warna merah kehitaman pada mukanya itu berubah menjadi putih lalu kehijauan. Ia menarik nafas berulang-ulang. Barulah ia menurunkan dua tangannya dan memandang ke arah Kun Hong, Lieng dan Hui Chu yang sudah menghadap dengan sikap hormat. Inikah mereka anak-anak Hoa San Pai terdengar? Dengar dia bertanya, suaranya masih agak gemetar karena pukulan batin tadi. Chu Ibi segera maju dan memperkenalkan tiga orang muda Hoa San Pai itu kepada ayah bundanya. Ketiga orang itu, dipimpin oleh Kun Hong, segera menjurah dan mengaturkan penghormatan mereka. Kalau saja Beng San tidak baru saja menderita pukulan batin yang sangat hebat, kiranya pertemuan ini akan mengembirakannya sekali. Mereka ini adalah anak-anak para tokoh Hoa San Pai yang dikenalnya dengan baik. Akan tetapi karena perasaannya sudah terluka oleh peristiwa tadi, ia hanya berkata kepada Chu Ibi. Kau ajaklah mereka masuk dan beristirahat di puncak. Chu Ibi maklum akan keadaan hati ayahnya, maka ia lalu mengajak tiga orang muda itu melalui jalan terowongan menuju ke puncak, tempat tinggal ayahnya. Ada pun Beng San dan Lichu yang ditinggalkan mereka, saling pandang penuh pengertian dan keharuan. Aku harus menyusul mereka, aku harus dapat merubah kekerasan hati Hang Moi, kata Beng San kemudian, seperti kepada diri sendiri. Lichu mengerutkan keningnya. Hatinya keras sekali, juga putranya. Aku khawatir kau tak akan berhasil. Kenapa tidak menanti sampai selesainya ucap para pendirian Tai San Pai? Beng San menggeleng kepala. Justru aku tidak mau diam muncul di waktu upacara. Tentu dia akan memergunakan urusan itu untuk merusak nama dan menggagalkan pendirian Tai San Pai. Soal namaku, aku tidak peduli. Akan tetapi kalau Tai San Pai gagal berdiri, hal ini lebih hebat daripada kehilangan nyawa. Lichu memegang tangan suaminya. Akan tetapi, bagaimana kalau kau gagal? Kau akan dihina, kau, kau, biarlah aku ikut bersamamu. Beng San cepat memegang kedua lengan istrinya. Tidak. Jangan kau mencampurinya. Ini urusan antara aku dan kuahong. Kalau perlu aku pun bisa menggunakan kekerasan. Kukira aku masih dapat mengatasi mereka ibu dan anak. Kau tak boleh banyak bergerak, istriku, kau ingatlah kandunganmu. Kau tunggu saja di rumah dan percayalah padaku. Lichu menatap wajah suaminya, terisak dan menjatuhkan kepala pada pundak suaminya yang lalu mengelus-elus rambutnya. Awan gelap menyelubungi sepasang suami istri ini, awan gelap yang timbul dari urusan-urusan lama. Beberapa kali Beng San menarik napas panjang, hatinya penuh penyesalan kepada diri sendiri. Akan tetapi, sesal kemudian tiada guna. Ibu, aku benar-benar tidak mengerti Sin Li mendesak ibunya. Mereka berdua duduk di bawah pohon dalam tengah sebuah hutan yang gelap karena penuh dengan pohon-pohon raksasa yang tinggi dan berdaung lebat. Kau banyak cerwet kuahang mengomel. Sudah ku katakan dia adalah musuh besar kita, habis perkara. Sin Li mengerutkan kening, lalu mengjeleng kepala. Aku ingin mengetahui duduknya perkara yang betul-betul, ibu. Aku takkan suka diam kalau belum diberi penjelasan. Dia mengaku ayahku, bagaimana kau bilang dia adalah musuh besarku dan harusku bunuh. Bukankah ini aneh sekali? Ibu, daripada berbohong kepadaku, lebih baik kau berterus terang, apa betul tan Beng San itu ayahku dan suamimu, dan apabila betul demikian mengapa terjadi permusuhan ini? Kuahang meloncat bangun, membanting kaki sambil membentak. Kau kepala batu. Dulu kau tidak pernah begini cerwet. Sin Li juga meloncat berdiri dan menghadapi ibunya dengan tegak. Sudah sepatutnya anak menanyakan ayahnya. Ibu yang terlalu jual mahal, kenapa terus menyimpan rahasia? Dua orang itu berdiri berhadapan, ibu dan anak yang sama keras hatinya, dua pasang neta yang sama tajam saling tentang. Akhirnya Kuahang mengeluarkan suara ketawa aneh, lalu memeluk putranya dan menarik tangannya untuk diajak duduk kembali. Kau memang bandel sekali seperti, seperti dia. Baiklah kau mendengar kalau hendak mengetahui. Tan Beng San itu memang ayahmu, tapi dia bukan suamiku. Bagaimana pula ini? Dia ayahku tapi bukan suami ibu. Karena dia tidak mau mengawiniku, dan meninggalkan aku untuk kawin dengan wanita lain anak songbun KWI si iblis tua itu. Sin Li adalah seorang yang cerdik, akan tetapi belum dapat ia menghubungkan cerita yang disingkat-singkat ini. Kau maksudkan ayah tidak mau mengawini ibu, pergi menikah dengan lain wanita? Kenapa begitu? Apakah ayah tidak suka kepada ibu? Merah wajah Kuahong, matanya memancarkan sakit hati. Ia menggelengkan kepalanya. Dia tidak cinta padaku, hanya suka seperti seorang kakak terhadap adiknya. Tapi, tapi ibu cinta kepadanya? Kuahong mengangkat tangan hendak menampar, tetapi ditahannya. Kau lancang mulut. Sudahlah. Pendeknya dia itu meninggalkan kau dalam kandunganku dan tidak mau peduli lagi, lalu menikah dengan kue ee Bigoat. Malah ketika Bigoat mati dia menikah dengan istrinya yang sekarang itu, padaku ia sama sekali tidak mau peduli. Sin Li berpikir keras. Jadi, dia telah melakukan perhubungan dengan ibu, kemudian ibu mengandung aku dan, dan ibu ditinggalkan begitu saja? Wajah Sin Li sebentar pucat sebentar merah ketika melihat ibunya mengangguk dan dua titik air mati keluar dari sepasang mati ibunya. Si keparat, kalau begitu dia memang jahat, kata Sin Li dengan suara mendesis dan dengan hati penuh dendam. Kuahong, kau tidak adil. Kenapa tidak kau ceritakan tentang racun yang memabokkan kita ketika itu tiba-tiba muncul bengsan, begitu tiba-tiba sehingga Sin Li dan Kuahong terkejut sekali. Wanita ini semenjak dulu amat gentar menghadapi ilmu kepandayan bengsan biarpun sekarang di situ ada putranya, namun ia masih ragu-ragu apakah mereka berdua akan dapat menang menghadapi bengsan yang amat hebat kepandayannya. Namun, karena niatnya membalas dendam sudah ditahan-tahan semenjak bertahun-tahun, ia pun menjadi nekat dan cepat mencabut senjatanya, diturut oleh Sin Li yang memandang bengsan dengan macu berapi-api. Hem, kau mengejar kami tegurnya, penuh selidik. Bengsan tersenyum pahit. Kuahong, semenjak dulu kau selalu menyembunyikan diri, menyembunyikan anak kita, kiranya kau sudah jajali dia dengan kebencian dan dendam terhadap diriku. Sekarang aku sudah datang, seorang diri, coba katakan, engkau hendak terbuat apakah terhadap diriku? Aku, aku hendak membunuhmu. Kau kira begitu mudah? Hang Moi, kau tahu bahwa kau takkan mampu melakukan hal itu kepada aku. Akanku coba, bersama anakku. Kami akan mengadu nyawa. Sin Li, hayo kita bunuh keparat Jahanam ini, musuh besar kita. Sin Li sudah menggerakkan pedangnya. Bengsan bertanya, Hang Moi, sebelum kau dan anak kita bergerak, maukah kau pergi dengan tenang dan tidak mengganggu penderian Tai San Pai kalau nanti kalian berdua ternyata dapat ku kalahkan? Tak sudi. Aku akan bunuh kau, akan ku buka semua rahasia busukmu, hendak ku lihat apakah kau masih ada muka menjadi ketua Tai San Pai. Kuahong berteriak-teriak dan mencap-mencap. Bengsan mengerutkan keningnya. Kuahong, dengarlah baik-baik. Semenjak dulu aku sudah merasa menyesal dengan peristiwa yang terjadi antara kita. Kalau kau hendak menyalahkan aku, biarlah ku terima. Bahkan dulu pun aku siap untuk menerima kematian di tanganmu. Akan tetapi kau tahu, bagi seorang gagah nama lebih berharga daripada nyawa. Pendirian Tai San Pai sangat penting dan siapapun juga, juga kau sendiri, tidak boleh menghalanginya. Kalau aku tetap hendak mengganggunya, kau mau apa? Kuahong, kesabaran manusia ada batasnya, aku sudah cukup banyak mengalah, dan aku berjanji, kalau kau pergi sekarang dengan baik-baik, aku akan datang ke Luliyang San setelah selesai pendirian Tai San Pai dan aku akan menurut apa kehendakmu kelak, biar kau bunuh sekalipun. Aku tidak sudi. Hem, hem, tiada jalan lain bagiku kecuali menggunakan kekerasan, mengalahkan dan menawan kalian sampai selesainya upacara pendirian Tai San Pai, sambil berkata demikian, tangan Beng San bergerak dan tahu-tahu sebatang pedang yang berkilauan telah berada di tangannya. Itulah Liyong Cukyam yang amat ampuh. Beng San, jangan kau kira aku takut. Sin Li, hayo serang. Ibu dan anak itu lalu menggerakkan senjata mereka, serentak mereka menyerang Beng San dengan hebat. Pada mulanya Sin Li masih ragu-ragu, merasa betapa ibunya agak keterlaluan tidak mau mendengar janji orang yang sebenarnya ayahnya ini. Akan tetapi begitu pedangnya terbentur pedang Beng San dan tangannya kesemutan, tahulah ia bahwa ketua Tai San Pai ini benar-benar liai bukan main. Maka ia pun tidak ragu-ragu lagi dan mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk mengeroyok. Namun, dengan rasa heran dan kagum, juga rasa penasaran memenuhi hatinya, Sin Li merasa seakan-akan semua serangannya itu lenyap tak berbekas, seperti menyerang bayangan atau menyerang angin belaka. Semua jurus serangannya bagai tertelan habis oleh gelombang permainan pedang Beng San, sama sekali tidak ada artinya. Juga Kuahang yang mainkan pedang dan cambuknya, merasa betapa akan sia-sia saja di adan puterannya mengeroyok orang ini. Kebenciannya semakin memuncak, akan tetapi kekagumannya juga meningkat. Kuahang kau benar-benar kejam sekali, menyuruhan aku sendiri memusuhi aku. Kuahang, kau berdua takkan menang, lebih baik pulanglah. Kelak aku akan datang padamu untuk menerima hukuman, berkali-kali Beng San membujuk sambil terus menangkis sambaran anak panah hijau yang mengarah bagian tubuh yang berbahaya. Diam-diam Beng San gelisah juga kalau ingat bahwa tempat ini adalah tempat di luar dari jalan rahasia, sehingga tiap saat bisa saja datang tamu-tamu yang mengandung maksud jahat. Ia maklum bahwa di antara para tamunya, tentu tidak sedikit terdapat bekas-bekas musuhnya yang sengaja datang untuk mengacau atau untuk membalas dendam. Oleh karena itu, ia membujuk agar Kuahang suka mengalah dan segera pertempuran itu selesai. Kalau ia mau, sudah tentu saja dengan mudah ia dapat merobohkan Kuahang dan Sinli. Akan tetapi ia tak menghendaki hal ini terjadi, karena selain ia harus melukai mereka, juga hal itu pasti akan menambah sakit hati Kuahang. Merobohkan dua orang lawan selihai mereka tanpa melukai, merupakan hal yang amat sukar, biar oleh dia sekalipun. Tiba-tiba terdengar suara tiupan suling yang aneh, disusul suara orang tertawa bergelak, hahahaha, ini namanya sekali tepuk mendapat dua lalat ditambah seekor lalat cilik terdengar suara orang. Mendengar suara suling ini Beng San kaget sekali. Ia menahan serangan dua orang ibu dan anak itu, akan tetapi ketika ia melompat mundur, Kuahang dan Sinli yang sudah penasaran sekali terus saja menyerang. Terpaksa Beng San memutar pedangnya untuk melindungi tubuhnya dan sementara itu ia memperhatikan orang-orang yang baru datang dan yang sekarang sudah berada di hutan itu. Beng San menekan debar jantungnya ketika ia mengenal beberapa orang tokoh luar biasa yang ia tahu tak akan mengandung maksud hati baik terhadapnya. Pertama-tama adalah Hak Hawe Aku Ibo, nenek yang sejak dahulu selalu memusuhinya itu. Orang kedua adalah Siaweng Kawe yang sudah nampak tua namun sepasang matanya masih bergerak-gerak liar membayangkan kenakalan dan kejahatannya. Kalau Hak Hawe Aku Ibo merupakan tokoh nomor satu dari selatan, adalah Siaweng Kawe ini merupakan tokoh nomor wahid dari utara. Keduanya merupakan iblis-iblis di samping tokoh besar seperti Song Bun Kawe I. Di samping dua orang ini dia mengenal tokoh yang tidak kalah cahatnya, yaitu Toat Beng Yok Mo dan Tok Kak Hawe Sio, yaitu seorang perambok tunggal yang setelah tua menjadi Hawe Sio dan yang telah ia ketahui pula macamnya. Empat orang ini saja sudah merupakan lawan yang berbahaya, di samping Kuah Hang dan Sin Li. Apalagi di situ masih terlihat seorang tosu tua sekali yang memakai kopiah seperti anak kecil, memegang tongkat berwarna merah dan kelihatannya lemah sekali, seakan-akan kalau ada angin besar bertiup, kakek ini tentu akan roboh terjengkau. Namun, kakek yang belum pernah dikenal Beng San ini malah yang menimbulkan kekuatiran hatinya. Di samping ini, masih terdengar suara tiupan suling aneh itu, akan tetapi peniupnya tidak kelihatan. Tiupan suling itu mengingatkan Beng San akan seorang tokoh yang seringkali mendatangkan ular-ular dengan sulingnya, tokoh yang sudah belasan tahun tak pernah ia dengar, yang kabarnya sudah mati, yaitu murid Siao Wong Kawe yang malah lebih jahat dari gurunya, bukan lain adalah Siao Cho Aung Giam Kin. Akhirnya perhatian Kewa Hong tertarik pula oleh rombongan ini dan ketika ia menengok, wajahnya berubah. Cepat ia menarik tangan putranya dan berseru, mundur dulu. Setelah Sin Lee melompat mundur di samping ibunya, wanita ini berkata sambil tertawa, kau lihat saja, hai hik hik, hari ini keparat Beng San akan menerima hukumannya. Sin Lee tidak mengerti akan maksud kata-kata ibunya, dia hanya memandang dengan kening berkerut dan pedang tetap terpegang di tangan kanan. Tadinya agak lega hati Beng San melihat Kewa Hong dan Sin Lee menghentikan serangan mereka, akan tetapi mendengar ucapan Kewa Hong itu, dia tersenyum perih. Terpaksa ia lalu menyimpan pedangnya dan membalikan tubuh menghadapi rombongan itu. Cui Lo Chiam Pua jauh-jauh datang mengunjungi Taisan, harap maafkan Sia Wutai yang tidak dapat melakukan penyambutan sebagaimana mestinya. Akan tetapi, hari pendirian Taisan Pai masih dua malam dua hari lagi, harap Cui sekalian sedih untuk bersabar dan menanti di tempat peristirahatan yang sederhana dan yang telah kami sediakan. Sia Wong KWI tertawa terkekeh-kekeh, juga Toat Beng Yokmo dan Tok Kak Hwesyo ikut tertawa, kemudian orang-orang tua ini menggerakkan tubuh mengambil sikap mengurung. Jelas bahwa mereka ini berusaha memotong jalan keluar dari Beng San, adapun kakek yang tua renta bertongkat merah itu lalu melangkah maju, langkahnya gontai. Ketika sampai di depan Beng San dalam jarak dua meter ia berkata, suaranya lirih agak menggigil seperti suara kakek yang sudah tua sekali. Inikah Raja Pedang pengganti Cia Hui Gan? Masih muda sekali, masih muda sudah menjagoi, selayaknya pintu, aku, memberi hormat. Kakek ini mengempit tongkat merahnya lalu mengangkat kedua tangan ke depan dada sambil membungkut dengan sikap menjura. Sambaran hawa pukulan yang menimbulkan angin halus mengejutkan Beng San ia tidak kaget karena diserang secara demikian karena hal seperti ini sudah biasa terjadi di kalangan ahli-ahli sila tinggi. Namun yang mengejutkannya adalah angin halus sekali yang menyambar ke arahnya, karena semakin halus angin yang ditimbulkan oleh hawa pukulan, berarti makin hebatlah tenaga luakannya. Cepat dia mengerahkan hawa murni di tubuhnya, balas menjura sambil berkata, Siota yang muda mana berani menerima penghormatan lociampu. Biarpun kelihatannya ia menjura dengan hormat, namun damdiam Beng San menangkis pukulan yang tidak kelihatan itu dan sebagai seorang calon ketua, tentu saja ia tidak mau memperlihatkan kelemahannya. Sengaja dia menerima serangan gelap itu dengan keras lawan keras. Dua pasang tangan diangkat ke depan dada, dua tenaga tak kelihatan bertemu di udara dan biarpun kedua kaki Beng San masih tetap dalam kuda-kuda, tetapi ternyata ia telah tergeser mundur tiga jengkal. Juga kakek itu bergoyang-goyang tubuhnya, lalu cepat ia menggunakan tongkat yang tadi dikempitnya untuk menunjang tubuhnya sehingga dia tidak jadi terhuyung ke belakang. Sejenak macu yang tua itu terbelalak kagum, lalu katanya, hebat, hebat, patut dipuji. Ah, lociampu terlalu merendah. Bolehkah si Yauta yang bodoh mengetahui nama besar lociampu tanya Beng San, diam-diam ia mengeluh karena kakek ketua ini benar-benar merupakan lawan yang paling berat yang pernah ia jumpai selama ia berkecimpung di dalam dunia persilatan. Kakek itu tertawa sehingga kelihatan gusi mulutnya yang sudah tak berpergigi lagi. Hahaha Pinto orang gunung, mana ada nama? Di utara sana, Pinto disebut Paktian Locu, Nabi Locu dari utara, tentu saja si Cu tidak pernah mendengarnya. Memang nama ini tak pernah dikenal Beng San Siowong KWI segera berkata sambil mendengus, Taisan amat tinggi sehingga kadangkala membuat orang lupa bahwa di atasnya masih ada langit. Calon ketua Taisan Pai sampai tak mengenal T.W. Asuhengku, kakak seperguruan tua, benar-benar telah merasa diri paling tinggi. Beng San terkejut. Kiranya kakek ini T.W. Asuheng dari Siowong KWI. Pantas saja begitu hebat. Ah, maafkan, maafkan, ini hanya menunjukkan bahwa Siowong terkurang pengalaman. Tan Beng San, selama bertahun-tahun ini telah banyak kau menghina kami, dan secara pengecut kau menyembunyikan diri di balik jalan-jalan rahasia. Kini dengan sombong kau hendak mengumumkan pendirian Taisan Pai. Heran, apakah kau sudah merasa dirimu menjadi guru besar kata Tuat Beng Yokmo sambil melangkah maju dan menggerakkan tongkatnya yang hitam. Hutangmu kepada ku belum kau bayar lunas pekik hek hawe aku ibo sambil mengerling ke arah Kuahang dan Sinli. Kalian dua anjing cilik tunggulah giliranmu, nenek yang mengerikan ini sudah mencabut pedang dan selampai yang beraneka warna. Melihat betapa lima orang itu mengurungnya dan telah siap mengeroyoknya, Beng San tersenyum lalu berkata dengan nada mengejek, Aku tahu isi hati kalian. Dua hari lagi, di atas panggung, disaksikan semua tokoh Keng O, sudah pasti kalian takkan dapat maju mengeroyok, melainkan seorang lawan seorang. Hari ini sengaja kalian menggerebek di sini dengan dalih membalas dendam sehingga kalian punya kesempatan mengeroyokku. Bagus! Namun hek hawe aku ibo sudah menyerbu dengan pedang dan selampainya, menyerang dari kiri dan dibarengi oleh siau wong KWI yang menyerang dari kanan. Seperti biasa, siau wong KWI menggunakan sepasang lengan bajunya yang menerjang untuk melakukan totokan dengan ujung baju mengarah jalan darah. Serangan ini tak kalah bahayanya dibandingkan dengan penyerangan hek hawe aku ibo. Toat Beng Yokmo dan Tokak Hwesyo sambil tertawa juga menyerang cepat. Yokmo menggunakan tongkat hitamnya, Ada pun Tokak Hwesyo menggunakan kepandainya yang diandalkan, yaitu cengkeraman monyet. Empat orang ini menyerang dari empat penjuru, mengurung tubuh Beng San sedangkan kakek tua renta itu tanpa menggeser kedua kakinya. Dari tempat ia berdiri, ia mengirim pukulan-pukulan jarak jauh ke arah Beng San.